Setelah melululantakan kota Baghdad yang merupakan pusat kehalifaan Islam, pasukan Mongol terus melakukan invasi dan penghancuran ke negeri-negeri muslim. Aleppo di Syria, mengalami hal yang sama seperti Baghdad, begitu juga Damascus, menyerah kepada pasukan Mongol, dan tidak lama setelah itu, pasukan Mongol berhasil merebut kota-kota di Palestina yaitu Nablus dan Gaza. Tujuan selanjutnya pasukan Mongol adalah Mesir, yang merupakan benteng Islam terakhir. Setelah kemenangan Mesir di Perang Salib ke-7, Sultan Turansyah naik tahta menggantikan ayahnya Al-Malik As-Shalih. Akan tetapi, golongan Mamluk merasa terancam karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi daripada mereka. Pada tahun 1250, Izzuddin Aibak, panglima tertinggi pasukan Mamluk bersama Syajarah Aldur yang merupakan ibu tiri Turansyah, melakukan kudeta untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Turansyah. Syajarah Aldur, kemudian menikahi Izzuddin Aibak dan mengangkatnya menjadi Sultan Mamluk pertama, yang berkuasa dari tahun 1250 sampai 1257. Intrik dan suasana politik kekuasaan yang terus memanas di Mesir, antara Mamluk Bahriyah dan Mamluk Burji, menimbulkan bentrokan antara Sultan Aibak dengan beberapa petinggi pasukan Mamluk. Baibar dan Al-Mansur Kolawun yang tidak sejalan dengan Sultan Aibak, terpaksa menyingkir ke Suriah. Aibak kemudian mengangkat Kutus sebagai wakil Sultan, dan saat Aibak wafat, Al-Mansur Ali Putra dari Aibak yang masih berusia muda, diangkat menjadi Sultan di bawah perwalian Kutus. Di sisi lain, pada tahun 1258, pasukan Mongol dan sekutunya meluluh lantakan kota Baghdad yang menjadi pusat kehalifahan Islam saat itu. Kisah penyerangan Mongol ke Baghdad dan perang salib ke-7 dapat Anda saksikan di link deskripsi video ini. Pada Januari tahun 1260, pasukan Mongol mulai bergerak ke barat, di mana Aleppo di Syria mengalami hal yang sama seperti Baghdad. Pada bulan Maret tahun 1260, Damaskus menyerah kepada pasukan Mongol, dan tidak lama setelah itu, pasukan Mongol berhasil merebut kota-kota Nablus dan Gaza di Palestina. Pasukan Mongol yang dipimpin Kitbuga, yang merupakan wakil dari Hula Guhan, mengirimkan utusan ke Mesir dan memaksa Mesir untuk menyerah kepada bangsa Mongol. Dalam surat yang disampaikan utusan Mongol disebutkan, Bila Anda menolak tunduk, Anda akan menderita malapetaka yang paling mengerikan. Kami akan menghancurkan masjid Anda dan mengungkapkan kelemahan Tuhan Anda, dan kemudian kami akan membunuh anak-anak Anda dan orang tua Anda bersama-sama. Saat ini, Anda adalah satu-satunya musuh yang harus kami datangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!